Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta untuk menjamin agar seluruh PNS di DKI Jakarta netral pada kampanye politik di Pilkada 2017. Sementara PLT Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarno berjanji akan menindak tegas PNS yang terbukti memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Permintaan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama saat bertemu dengan Soni Sumarno di Balai Kota Jakarta. Soni menyambut permintaan Ahok dan meminta masyarakat untuk melapor lewat SMS apabila ada oknum PNS yang terlibat dalam kampanye politik salah satu pasangan cagup-caugup DKI. Ya saya jawab pesan itu aja soal anggaran, ada beberapa hal aja lah. Terus saya minta harus ditekankan semua PNS harus netral. Gak boleh dukung si A, C, B, C. Kalau dukung si A, C, B, C, C pecat aja sesuai aturan. Nanti ya dirjen. Jadi tetap PNS itu harus netral. Jadi mungkin salam birokrasi saya itu netral. Jadi oleh karena itu seluruh jajaran birokrasi, perangkatnya dan semuanya harus telah pusi netral, menjaga jarak kepada semua pasangan jalon, kalau bisa memang bisa memayungi, memberikan kedamaian kepada ketiga pasangan jalon. Saya kira bekerja secara profesional layani publik dengan sebaik-baiknya. Itu dan saya sepakat dengan Pak Ahok, itu yang akan saya pegang teguh. Kalaupun ada yang melanggar, saya mohon maaf, dari awal saya katakan ada sanksi-sanksi. Kalau ringan ya tegaran tertulis, agak berat dikit ya pasti penundaan kenaikan pangkat. Kemudian kalau lebih berat lagi penurunan pangkat dan kemudian terakhir dipecat dengan tingkat.